Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bungkar Bro, balik lagi sama saya Dhani Geribo, hari ini kita akan review Paket Ada paket nih, langsung aja kita lihat apa isinya Jabra Elite 5, baru banget nih Nah jadi nih, kita langsung dapet untuk barang ini Walaupun belum launching Disini kita hanya akan quick review aja ya Belum full review, dan bakal ada kok full reviewnya Jadi karena produk ini baru, ya kita sendiri masih kekurangan data sih bisa dibilang ya Dalam arti kita masih belum nemu untuk manualnya Dan juga dia belum bisa connect ke aplikasinya Udah saya cobain, dia tetep gak bisa Dan memang katanya sih karena belum launching juga Ya kita lihat aja deh untuk quick reviewnya Seperti apa Oke sebelumnya tetep ya, kita harus mengucapkan Terima kasih nih untuk Jabra yang sudah mengirimkan Jabra Elite 5-nya nih untuk kita review Ya kalau dalam boxnya sih standar ya Ya bisa dibilang dapet case-nya, sepasang earbud-nya Dapet kabelnya yang pake tipe C Terus dapet 2 extra ear tips yang berbeda ukurannya Terus yang pasti dapet safety instruction dan juga garansinya Kalau untuk manualnya emang untuk Jabra kan kita harus install aplikasinya gitu Makanya saya bilang tadi kita belum nemu juga untuk manualnya Nah ini dia barangnya, langsung kelihatan ya Kebetulan yang dikirimkan ke kita ini dia berwarna gold beige gitu Ya beige, beige, ya begitulah ya Dan setau saya sih untuk Jabra tuh biasanya ada beberapa pilihan warna Cuman untuk sekarang kita baru tau ada yang warna seperti ini Kalau kita bicara build sendiri Walaupun dia dari plastik tetap udah kerasa kokoh Dan dia udah portable banget ya Enak banget buat di bawah-bawah Bentuknya tuh agak slim gitu Dan seperti biasa ya Jabra Bagian atas dan di bawah case-nya ini dia ada cekungan dikit gitu Tapi tetap buat yang udah pernah pegang untuk Jabra Elite 3, 4, bahkan yang kedua Ini tuh bentuknya masih mirip-mirip Di depan ada logo Jabra dan lampu indikator Di belakang ada port tipe C Kalau tutup case-nya udah terbuka lebar Untuk mengambil atau memasukkan sirbasnya udah gampang ya Dan juga untuk tutup case-nya ini ada penahannya Jadi dia gak gampang ketutup gitu Kalau cuman nunduk gini doang Dia gak akan ketutup Harus di push baru ketutup Nah kalau kita shake Udah gak ada bunyinya sih Jadi bisa dibilang earbud-nya udah bagus Dan kerasa sih memang untuk magnetnya ini Dia kuat ya untuk nahan earbud-nya Bahkan ketika dibalik kayak gini juga Terus agak diginiin gitu biar jatuh Tapi tetap dia gak akan jatuh kok Udah aman Kalau untuk earbud-nya sendiri Warnanya dia akan mengikuti dari warna case-nya Dan ini cakep sih di bagian si tombolnya Itu ada warna gold Dan kalau di warna yang lainnya itu Lebih ke warna kremnya Dan ini saya suka banget ya Karena beberapa kali udah nyobain produk Jabra Untuk tombol di earbud-nya ini enak banget ya Ya walaupun dia gak terlalu kelikit Tapi ketika dipakai itu Masih bisa kerasa kalau kita teken Dan karena dia gak terlalu dalam Untuk si tombolnya Masih kerasa enak kok Jadi dalam arti gak yang ketekan Terus kerasa kayak earbud-nya dorong ke dalam gitu Enggak kok Nah selain itu di sisinya ada lubang-lubang untuk mikrofonnya Dan di bagian dalam Yang pasti ada magnet konektor Dan indikator L dan R-nya Dan juga disini udah ada in-ear sensornya Nah Jabra Elite 5 ini baru sehari ya Saya cobain dan ketika saya cobain itu Ketika saya keluarin salah satu earbud Memang dia akan langsung auto-post gitu Tapi ketika saya pasang lagi Gak tau kenapa gak mau langsung auto-play Jadi harus saya play lagi di earbud-nya Atau di HP Nah untuk in-ear sensornya ini Dari pengalaman saya seperti itu Cuman saya gak tau ya Karena kita belum bisa connect ke aplikasi Jadi gak tau aja gitu Apakah tiba-tiba disitu mungkin ada Setting untuk itu Jadi dia akan langsung auto-play atau enggak Tapi untuk in-ear sensornya Setidaknya ketika saya nyoba lagi ngunyah gitu Atau saya gerak-gerakin rahang Dia gak ke auto-post kok Emang beneran harus dicabut untuk si earbud-nya Untuk berat shipper earbud-nya itu 4,9 ya Hampir 5 gram Dan kalau berat total dengan case itu di 49 gram Ya hampir 50 gram lah Bertipe kacang untuk earbud-nya Dan bentuknya sih masih mirip-mirip ya Dengan Jabra Elite yang sebelumnya Cuman kalau di bagian tombolnya ini Masih lebih cocok atau lebih mirip Dengan si Jabra Elite 3 Tapi tetep ya ketika dipakai Kerasa nyaman Saya mau pakai sampai berjam-jam Waktu saya cobain tuh Tetep kerasa nyaman aja gitu Gak yang kerasa kagok Dan juga posisi dia udah pas Dia plak aja gitu di telinga Untuk ear tips-nya juga Dia kerasa lembut ya Dia sepertinya berbahan silikon Dan juga waktu saya pakai Gak ada rasa gatal kok Oh iya saya cobain juga Geleng-geleng atau lompat-lompat Dia masih stay kok di telinga saya Cuman saya belum dapat info sih Apakah dia udah IPX 4 kah atau berapa Cuman biasanya kalau Jabra itu Lu pasti sih ya Ada water resistance-nya bisa dibilang Karena dia salah satu yang unggul Untuk penggunaan di sport Tapi nanti kita lihat juga deh Di full reviewnya Untuk passive noise isolation juga Udah cukup bagus ya Ketika dipakai Udah lumayan nutup suara sekitar Saya cobain juga sambil berbahan Dari pengalaman Jabra yang sebelumnya juga Udah kerasa nyaman Dan ini juga sih Bahkan ketika menghadap ke samping Masih kerasa dia kayak agak flat aja gitu Jadi dibantel gak yang terlalu ada tekanan Cuman tetep ya setelah 15 menitan gitu ya Mulai kerasa agak gak nyaman Nah kalau untuk tombolnya sendiri Udah kerasa responnya bagus ya Jadi setiap saya mau tekan dua kali atau tiga kali Dia akan langsung komennya dengan benar Dan juga dia udah lengkap ya Mau playpost, next track, previous track Mengatur volume, naik ataupun turun Menerima, mengakhiri atau menolak panggilan Dan juga mengakses voice assistant Atau juga untuk mengganti ke ANC mode Atau hearthru Cuman karena belum bisa ke aplikasi Saya gak tau apakah dia ada normal mode Atau enggak Jadi ketika saya tekan satu kali Yang kiri itu hanya untuk mengganti ke ANC Atau hearthru aja Kalau untuk ke koneksinya Saya belum menemukan dia menggunakan bluetooth berapa Cuman yang saya udah tau untuk kodeknya Dia pake SBC, AAC, dan APTX Ya kalau di jaman sekarang Udah ada yang pake APTX Adaptive Atau bahkan LDAC Kalau ini belum sih masih ya di APTX aja Single use-nya udah bisa Mau kanan aja ataupun kiri aja Cuman tetep ya Karena dia ada in ear sensor Jadi kalau udah dipake dua ketika buka Nah pasti dia tetep ke pause dulu Dan kalau cuma pake satu Terus ngeluarin yang kedua untuk ear budsnya Tetep sih ada bunyi dia nyala dulu Baru dia akan mengikuti medianya Ya gak yang flawless sih bisa dibilang Nah kalau untuk jarak sendiri Kerasanya sih kayak bluetooth 5.2 ya Gak kayak 5.0 gitu Jadi saya tinggalin hp di kamar Saya keluar tutup pintu Kalang tembak beton Saya masih bisa jalan sampai 7 langkah itu Dia masih ada suaranya gitu Dia baru mulai putus-putus Tapi belum disconnect Ya biasanya kalau 5.0 tuh 3-4 langkah aja udah hilang suaranya Nah kalau gak ada halangan Atau di ruangan terbuka Masih bisa kok sampai di 10 meter Nah tapi setidaknya Walaupun tidak bisa akses ke aplikasi Saya pake hp android nih Di menu setting bluetooth saya itu Kalian udah bisa ya sedikit Otak atik lah sedikit sih Ya pertama misalkan kalian udah bisa rename Dan juga untuk baterainya Tidak hanya di per ear budsnya Tapi juga bisa dilihat baterai di case nya Dan juga waktu di hp saya Karena saya pake hp android Dia ada google fast pair gitu Jadi dia langsung mendeteksi Dan bahkan dia langsung ganti namanya Menjadi nama saya Untuk si Jabra Elite 5 Ya jadinya kayak danis Jabra Elite 5 gitu Gak yang hanya Jabra Elite 5 doang Dan juga disini ada untuk Find device ya Jadi kalian bisa kayak Membuat yang ear buds kiri aja Atau kanan aja bunyi Jadi misalkan kayak Saya mau yang kiri bunyi Ya berguna sih bisa dibilang Ketika kehilangan satu ear buds Dan kalian bikin dia bunyi Jadi kalian tau dimana posisinya Dan disini juga ada Last known location Ini tuh ketika kalian Mau yang liat TOS nya terakhir dimana sih Untuk posisinya pada saat Masih connect ke hp kalian Oh iya tadi saya juga Coba cobain sama si Bro Elite Si Bro Elite connect ke hp dia Ternyata di hp saya masih connect Jadi bisa dibilang sih Dia udah bisa multi point connection Yang gak hanya satu device Tapi udah bisa dua device Kalo kita ngomongin latensi Menurut saya sih ada Improve ya sedikit Dari si Jabra Elite 4 Yang itu masih kerasa banget delaynya Kalo ini memang masih ada delay Kerasa tapi gak yang Kayak yang Jabra Elite 4 gitu Ini lebih tipis Mau itu pada saat Buka-buka social network Dan juga bermain game Kita liat aja deh Latensi testnya Untuk baterai Saya gak tau juga dia Cleannya berapa jam Cuman kalo untuk earbudsnya Saya cobain Dengan kode kaptX Dan ANC nya aktif terus Volumenya karena dia agak kecil Jadi saya biasanya di 70 atau kadang-kadang Bahkan naik di 80% Itu saya dapat di 7 jam Yang menurut saya sih Udah cukup banget ya Kalo untuk 7 jam Untuk pemakaian sehari-hari Di baterainya Kalo untuk ngecharge Earbudsnya itu Kira-kira butuh waktu Satu setengah jam Dan case nya itu Di 2 jam Dan oh iya Jangan lupa ya Di bagian bawah ini Udah ada logo Wireless charging ya Jadi sepertinya dia Sudah menggunakan Key wireless charging Kalo untuk ANC Kerasa sih ada improve Kalo dibandingkan Dengan Jabra Elite Yang sebelumnya Walaupun tidak yang segitunya Ya saya masih bisa bilang Ngasih di kualitas Jabra Saya cobain ketika lagi keluar nih Pas lagi hujan gitu Udah cukup baik sih Ketika dia untuk menahan Cuman tetep kerasnya Ketika tetesan air Yang kebenda keras gitu Yang plak-plak gitu Itu masih kerasa masuk Terus ada sekedaran lewat Itu udah lumayan bagus Tapi tetep ketika Kenal pot yang makin ribut Yang pasti makin masuk Ya standarnya ketika Ada suara di frekuensi tinggi gitu Yang pastinya masih Lebih sering masuk Dibandingkan yang rendah Dan juga ketika Lagi ada orang ngobrol Masih bisa masuk sih Masih kedengeran masuk Terus saya cobain juga Ketika lagi di rumah gitu Komputer saya lagi nyala Kan biasanya ada Kipas di komputernya tuh Itu udah ketutup sih Nah kalau untuk hearthruenya sendiri Masih mirip-mirip ya Dengan Jabra yang elite Yang sebelumnya Udah kerasa suara yang masuk ini Natural Dan juga ketika Saya cobain sambil Pakai ngobrol gitu Udah enak Tapi tetep yang pasti Ketika lagi di volume musiknya 40% gitu aja Itu udah agak ketutup Jadi susah untuk mendengar Suara sekitar Tapi itu baru bentar ya Saya nyobain untuk ANC dan hearthruenya Dan saya gak tau Di aplikasi siapa tau Mungkin ada Tambahan gitu kan Ya bisa diatur mungkin Untuk ANC dan hearthruenya Jadi kita liat aja nanti Untuk di full reviewnya deh Kita liat aja Untuk ANC dan hearthruenya Hearthru ANC Hearthru Kalau untuk mikrofon sendiri Saya udah pake Untuk kedua airbassnya Dan ini kalian langsung dengerin Untuk hasil suaranya Dari mikrofon Jabra Elite 5 Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Tapi ini masih dalam keadaan Hening Sekarang kita coba dalam keadaan Ramai Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Ini adalah sesuara dari mikrofon Jabra Elite 5 Dalam keadaan ramai Jadi kita pake speaker Back sound yang jalanan bising Dan ramai Kayak gimana nih Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas Atau enggak Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Bisa dibilang sih Kalau untuk mikrofon Masih cukup ya Untuk penggunaan sehari-hari Pada saat suasana Hening itu Suara saya masih terdengar dengan jelas Dan kerasa forward aja gitu Gak yang terlalu nyumput Gak yang kehalangan Atau kerasa jauh mikrofonnya Tapi tetap pada saat kondisi lagi ramai Masih berusaha masuk sih Suara yang sekitar ini Jadi Kayaknya Gak yang dia bisa nutupin banget juga Cuman tetap suara saya masih kedengeran Nah ini saya ngetesnya Hanya recording ke HP Saya udah nyobain Nelfon si Pro Alip Dia bilang Suara saya masih jelas ya Terdengar dan Seperti yang tadi saya bilang Kerasa deket juga gitu Dengan mikrofonnya Gak kerasa jauh Cuman dia bilang kok Kayak setiap akhir suara itu Ada kayak Dikit-dikit gitu Cuman saya gak tau Itu faktor koneksi Atau memang mikrofonnya Terus juga dia bilang Kayak jadi Kerasa agak lebih masuk Untuk suara sekitarnya Nah mungkin memang wajar sih Karena ketika mikrofonnya aktif Dia akan langsung ke Hear through mode gitu Jadi akan langsung masuk Untuk suara sekitar Jadi ada wajar sih Tadi untuk ketika lagi Kondisi ramai Suara sekitar itu Jadi kerasa masuk Nah kalau untuk kualitas suaranya Perlu saya mention sekali lagi Bahwa saya cuma pake Sehari nih Jadi belum banyak lagu lah Yang saya cobain Bisa dibilang Terus saya selalu pake kode KPTX Saya pake Deezer Hi-Fi Yang pertama bisa saya bilang Dia langsung lebih kerasa Mendekati Jabra Elite 4 Bukan kayak Jabra Elite 3 Karena kalau Elite 3 itu kan Bassnya lebih naik Nah kalau ini Nggak dia masih kerasa Lebih soft Jadi maksud saya soft disini Dia nggak yang powernya Gede banget ya Ya kalau untuk bass head Bakal kurang Mungkinnya kalau suka Yang jedung-jedung banget Kalau ini dia nggak dapet Tapi tetap nih Si Bro Elite kan Yang suka bass disini Dia bilang Ini udah cukup banget sih Karena memang untuk Si body bassnya ini Tetap kerasa kok Tetap dia keluar Ya kalau kata si Bro Elite Ini bassnya tuh berkelas Bukan yang bass receh Ya emang sih kerasa ya Jadi dia kerasa bulat gitu Dentumannya masih bisa ada Masih bek gitu Masih bep keluar Dan juga untuk sub bassnya Ini enak sih Bisa di bilang Jadi ketika dia keluar itu Dia bisa berr gitu Dan dia nggak yang tipis Atau pendek ya Dia masih bisa Keluar aja terus Tapi tetap Dia tidak yang berantakan Jadi tadi si Bro Elite Juga nyobain Ada satu lagu Yang dia suka banget Untuk si sub bass ini Harus keluar gitu Baru dia bilang ini bagus Dan ini keluar banget Dan itu si sub bassnya tuh Kerasa ya Untuk si megahnya gitu Jadi nggak hanya yang keluar Terus kayak kerasa mendekat Bassnya terus diem aja Ini dia kerasa kayak Berr gitu Jadi kayak mengelilingi Dan memang sih Salah satu faktor Yang bikin Jabrak itu bagus Adalah di soundstage-nya Kalau untuk Jabrak Elite 5 ini Sekali lagi memang kerasa Untuk soundstage-nya Kerasa luas Dan megah Kalau untuk detail Di bagian low-nya Udah enak juga Begitu juga Kalau kita bicara detail Di bagian mid-nya Cuman kalau kita bicara mid Tetap sih kerasa Dia agak V-shape Saya nggak bilang V-shape banget ya Jadi tetap kerasa Untuk mid-nya ini Dia agak mundur Cuman yang bisa saya bilang Untuk suara vocal Itu masih kerasa Agak ya Kena aja gitu Dalam arti Dia nggak yang nyumput Nggak yang ketutupan Sama bass atau treble Tetap dia bisa keluar Mau itu suara vocal Laki-laki atau perempuan Dan juga detail-detailnya Di instrument tuh Keluar aja gitu Sampai di micro detail Dia kerasa di ujung-ujung gitu Dan salah satu yang saya suka Untuk bagian mid-nya Itu dia udah Porsinya pas ya Jadi bisa dibilang Udah rapih Nah kalau kita bicara Pemisahan instrumentnya Emang udah enak sih Dia udah ada porsinya Masing-masing Jadi nggak ada yang bleeding Kalau untuk treble Nggak yang extend banget Dan memang kerasa ya Lebih kayak nyantai aja gitu Dia nggak mau yang terlalu Sparkling banget Tapi tetap yang bisa saya bilang Dia udah crisp Ya ketika memang lagi Dengerin lagu rock Nggak akan yang nikmat banget juga sih Cuman Nggak yang jadi jelek juga Jadi nggak enak Nggak kok Saya cobain lagu-lagu Old school untuk rock-nya Dan juga lagu rock jaman sekarang Ngasih oke kok Dan juga dia nggak kerasa ketahan ya Jadi kerasa udah lepas Oh iya Walaupun dia volumenya Harus gede tadi juga Saya udah cobain Dia nggak nusuk ya Intinya sih untuk Jabra Elite 5 ini Cocok untuk di berbagai genre Ditambah dengan sound imagingnya Udah oke juga Asal dan jarak suara itu Udah kerasa enak ya Nggak cuma asal kiri-kanan doang Tapi nyerong depan-belakang Itu udah jelas Tapi memang kalau untuk suara Yang pasti balik ke selera kita masing-masing Kita dengerin aja sound sample-nya Oke tadi kalian udah dengerin Untuk sound sample-nya Perlu saya mention ya Bahwa tidak akan sama 100% Seperti kalian langsung pake si TWS-nya Nah untuk kesimpulan sementara Mungkin ya bisa dibilang Untuk Jabra Elite 5 ini Oke sih Dari segi suaranya Dari fiturnya juga udah cukup banget Untuk baterai tahan lama Koneksi Ada multipoint tadi bisa membantu Tapi sekali lagi Ini hanya quick review Ya kita Masih nggak tau nih Dan ini kan Kita belum bisa connect ke aplikasi Karena itu di aplikasinya itu Masih dibilang unexpected error Dan kita tanyain ya Dibilang Ya karena emang belum launching Ya belum bisa lah Connect ke aplikasinya Nah bisa aja kan Setelah connect ke aplikasinya Siapa tau ada update firmware Dan siapa tau untuk suaranya bisa jadi lebih oke lagi Atau mungkin jadi lebih buruk Kita nggak tau juga Ya intinya sih Jabra Elite 5 Tunggu aja deh Di bongkar blog Kita akan full review juga Jangan lupa subscribe Dan terima kasih banyak Udah menonton Bye